Oke, jadi maksud dari weaknesses of classical realism di sini itu jadikan classical realism itu pada dasarnya itu ada tiga asumsi utama pertama tidak ada aktor di atas negara jadi ada tiga asumsi utama dalam realis termasuk classical realis classical realis itu pertama tidak ada aktor di atas negara jadi maksudnya sih ini tidak ada aktor di atas negara satu-satunya aktor dalam klasika realis itu adalah negara jadi kalaupun mereka bikin kayak IMF bikin kayak warbank itu cuma tidak dianggap dalam klasika realis tidak ada manfaatnya buat mereka kedua aktor itu rasional aktor itu rasional dan sifatnya pragmatis apa artinya sifatnya pragmatis? lawannya pragmatis itu kan idealis ideal kan? idealnya kita negara tumbuh bagus tidak ada korupsi pragmatisnya ya korupsi pasti akan terjadi kalau penjelasan seperti ini kalian paham gak? ketiga ketiga realis itu tidak ada moralitas tidak ada moralitas apa artinya tidak ada moralitas? ya dia mengambil kebijakan keputusan berdasarkan kepentingan bukan karena saya peduli karena saya kasihan itu gak ada karena saya menginginkan sesuatu dari Anda makanya saya mengambil kebijakan ini therefore tiga prinsip ini ya jadi tidak ada aktor itu rasional negara itu rasional dan pragmatis ketiga tidak ada moralitas apa contohnya tidak ada moralitas? misalnya nih ya pengungsi rohingya masuk ke sini kalian peduli gak? penegara peduli gak? enggak jadi itu salah satu contoh bagaimana penggunaan klasikal realism dalam hubungan internasional jadi kalau Anda mau melihat contoh berikutnya misalnya sering saya sebutkan di kelas misalnya Indonesia membantu Palestine jadi harus dilihat apakah dia membantu karena benar-benar dia peduli atau dia membantu karena dia pengen penciptraannya bagus depan masyarakat itu yang bisa menjadi contoh ya nah kelemahannya karena dia hanya aktornya negara-negara tidak ada negara dia tidak limited role of non-stress actors dia mengambil aktor lain apa aktor lain itu organisasi internasional NGO apa lagi aktor nomor negara aktor yang bukan negara individu apa lagi NGO tadi ya MNC ya nah kedua terakhir kelemahannya klasikal realism ini adalah inflexibility in changing world dia itu tidak fleksibel dia rigid ya kenapa dia rigid karena itu tadi tidak aktor di atas negara dia rasional tidak ada moralitas kerjanya berperang dulu apakah dia mulai perang atau dia mulai berperang atau dia menggunakan orang lain untuk menyerang orang lain karena titik apa keinginan utamanya itu adalah berada pada puncak kekuasaan nah dia inflexibility in changing world dalam artian harus ada pendekatan teori lain yang bisa menunjukkan bahwa dunia itu berubah karena kan kalau kita lihat teori ini kan udah teori yang sangat lama ya pada saat itu kan belum ada yang disebut orang cek-cetan pakai whatsapp pasang status nah ternyata orang sekarang udah mudah dia berkomunikasi satu sama lain sehingga perubahan dunia itu aktor negara itu yang tadi kita sebut sebagai satu-satunya ternyata individu per individu itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain contoh kalian nonton terapa barang ya kan tanya dipengaruhi kan nah itu artinya kan dia bukan aktor negara tapi aktor negara mampu mengaruhi mempengaruhi faktor lainnya yang disebut dengan inflexibility in changing world kelemahan dari teori tersebut ada yang belum paham gak atau belum kurang paham atau sudah kejelas oke kita pindah ya sekarang kita akan bahas neoklasikal realis jadi realis itu ada tiga turunannya setiap turunan ada turunannya ya kasih make sense kalau gak paham bilang ya jadi realis itu ada tiga turunannya turunan pertama adalah klasikal realis klasikal realis menurunkan tiga teori turunan apa saja itu bukan repolitik depensif 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 realisim dan depensif realisim oke ya nah realis ada tiga turunannya apa saja itu itu klasikal realis menurunkan itu realis punya tiga turunan satu klasikal realis dua neoklasikal realis tiga neoklasikal realis jadi realis punya tiga anak klasikal realis ya neoklasikal realis dan neorealis klasikal realis menurunkan tiga anak satu real politik yang kedua adalah offensive realis ketiga adalah defensive realis dan klasikal realis dan nefes realis real klasikal realis berarti 600 klasikal realis klasikal realis мире realis jadi neo politik terus klasikal realis neo klasikal realis neo kepool realis meo real r Bears bagus bisa boleh silahkan 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 dicermati baik-baik Hai ya 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 itu punya tiga anak Nah classical realis punya tiga anak Jadi pokoknya realis itu ada tiga Tiga dari classical realis Ada tiga lagi nanti berikutnya Karena setiap turunan itu ada turunannya Tadi ada yang bertanya bingung turunannya Jadi saya kasih aja semua Jadi classical realis menurunkan tiga Yang disebut dengan real politik Offensive realis dan defensive realis Ya oke Clear Offensive realis dan defensive realis sudah paham artinya Paham Oke very good Kita pindah ya sekarang kita bahas Neoclassical realis Jadi kalau tadi perbedaan utama dari Classical realis dengan Neoclassical realis Inti utamanya adalah Kalau dia classical realis Dia sangat peduli terhadap Negara dan hubungannya yang luar Dia nggak peduli dengan domestik politik Itu classical realis Dia hanya peduli pada negara dan hubungannya dengan negara lain Jadi bagikannya gini Pada saat itu Ya bayangkan Pada saat itu Di zaman tersebut kan Negara itu terjadinya berperang Jadi dia nggak peduli apa yang terjadi di dalam Yang dia pedulikan itu bagaimana negara itu tidak diserang oleh negara lain Bagaimana kerajaan tersebut tidak diserang oleh kerajaan lain Masalahkan nggak UCBD kerjaannya kan dia berperang lulu Separta Dan Persia Separta dan Roma Nah sekarang kita lihat ya Jadi inti utama dari Neoclassical realis adalah State behavior atau perilaku negara Jadi negara itu punya perilaku ya Manusia punya perilaku Negara punya perilaku State behavior perilaku negara dibentuk ya Baik dari Baik dari tekanan internasional Dan pengaruh domestik Apa contohnya Perilaku negara Disebabkan atau dibentuk oleh tekanan internasional Rusia menyerang Ukraine Karena NATO Kong kali kong dengan Ukraine Supaya Ukraine masukkan NATO Dari pada kau nanti semakin besar menyerang saya Lebih baik saya serang kau duluan Ya kan Tapi Rusia tidak akan mampu melakukan itu Kalau tidak didudung oleh Domestik Polintiknya Anda nggak kebijakan warna gerai kita yang sangat dipengaruhi oleh domestik Banyak Anda kasih bantuan ke Palestine Itu dari mana coba Tekanannya Dari kalian Share-share itu apa Yang semangka-semangka kemarin kan Itu salah satu bentuknya Ini kita nggak bisa Kita nggak bicara tentang moralitas dan tidak ya Karena bedakan itu Pemahaman ikhlas kanduralisme itu dia Membedakan Pemahaman kita moralitas Dengan pemahaman moralitas negara Jadi orangnya Individunya itu dia bisa bermoral Negara itu nggak bermoral Seakan nggak Sampai di sini ada yang bingung Sekarang kita ke berikutnya ya Saya akan kembali ke sini Saya mau ke sini Nah Sebelum kita membahas secara keseluruhan Yang disebut dengan neoklasi kerealis Kita harus tahu dulu Untuk oligomnya Setelah kita bahas Ini ada teori Ini orangnya yang bilang teori ini Nah orang pertama adalah Rose Rose Jadi Kita lihat ya Dia Interestingly Kalau lihat Osteo ekonomi Sama kerealis Itu banyak-banyak kujius Maksudnya itu Maksudnya itu menarik Nah kita lihat Dia dari USA Dia Harvard Kemudian Dia foreign policy Kalau anak-anak itu Harus tahu dia ya Dia terkenal Sudah pernah Ada nggak yang Sudah pernah kenal dia sebelumnya? Saya tidak tahu Ini adalah Ini pertama kali untuk kamu Saya pernah lihat buku Sebelumnya Sudah pernah lihat bukunya ya Ini ada di Periklas Sudah jalan-jalan ke periklas Sudah Jalan-jalan ke periklas Jalan-jalan ke periklas Jalan-jalan ke periklas atau masuk Jalan-jalan ke periklas Jalan-jalan ke periklas Luar negeri Faktor domestik Mempengaruhi Kebijakan luar negeri Tugasnya dia itu menghubungkan antara Tugasnya dia itu menghubungkan Nanti kita akan belajar tentang Neorealisme Dia berpendapat bahwa Nah dia berpendapat Ini argumen utangannya dalam buku tersebut ya Perilaku negara Tadi sama dengan argumen sebelumnya Dibentuk oleh tekanan internasional Dan faktor domestik Contohnya apa faktor domestik tersebut Leadership Leadership Perilaku negara dipengaruhi oleh Tekanan internasional dan faktor domestik seperti Leadership atau kepemimpinan Seperti Seperti leadership Seperti leadership Saya berikan contoh Lihatnya Lihat Di Amerika Serikat Pemimpinan presiden itu sangat penting Karena siapa yang terpilih itu Mempengaruhi Ini dia perang kemana lagi Oh Bu 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 Terima kasih. Perilaku negara dipengaruhi atau dipengaruhi sama saja oleh tekanan internasional serta faktor domestik. Faktor domestik itu seperti apa? Seperti pemimpinan. Siapa pemimpinnya? Ini pemimpinnya suka perangak. Kalau dengan Trump yang terpilih, dia tuh nggak suka perang. Dia nggak peduli tuh ngapain kita perang itu merusak ekonomi. Kalau yang naik ke malah hari, situasi Palestine dan Israel itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau demokrat itu kan misalnya dia perang. Kalau republik, dia lebih ke dalam. Lebih baik ekonomi kita buat. Perang dagang paling. Kalau sama, kan kalau lihat waktu dengan Trump terpilih ya, apa yang dia lakukan? Dia ke Korea Utara. Dia mendamaikan tuh. Dia bilang, ngapain perang Ukraine dan Rusia itu? Kita selesaikan baik-baik. Apa kata Kemal Haris ketika dia capai? Kita akan terus membantu sahabat kita Ukraine untuk melawan Rusia. Ini kan suka perang. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan politik siapa jadi presidernya, lidernya siapa, itu juga klaskan politik internasional itu akan berubah. Sama dengan Indonesia ketika awal pemerintahan Pak Jokowi, itu kan kita tidak orientasi ke kawasan foreign policy. Kerjanya kan di dalam rumah saja. Perbaiki di dalam negeri saja. Baru kemudian setelah peribadi kedua, itu mulai ke foreign policy. Foreign policy juga bukan military perspective, tapi kerjasama ekonomi. Nah, coba bayangkan kalau misalnya peringannya Pak Prabowo, kira-kira akan seperti apa? It might have a foreign policy. It could be. Tak bisa. Jadi dia akan mau pengaruhi perilaku negara tersebut, perilaku kita sebagai negara Indonesia. Akan berubah ditentukan oleh siapa presidernya. Makanya milih presiden itu jangan kau gila. Ya, milih. Kalau disini tidak paham ya. Sekarang, leadership institution. Kelembagaan. Apa contohnya kelembagaan? Apa contoh lembaga yang menekan negara? Lembaga yang menekan negara. Jadi perlaku negara itu merubah karena ditekan-tekan turun sama lembaga ini. WHO apa contohnya WHO? WHO. Sekarang, SDG. SDG. SDG itu, program SDG itu kan merubah perilaku negara. Dia harus mengadopsi SDG itu kan. Yang bikin SDG itu siapa? Jadi kita dipengaruhi oleh UN. Selain itu apa? Banyak. Ketika krisis finansial 97-98, IMF bilang begini, Okay, I bantu you. I kasih you pinjaman. Tapi ada syaratnya ya. Itu tuh kalau orang kasih pinjaman itu kan yang gratis. Pasti ada syaratnya. Syarat pertama, kau buka pasar kau. Buka pasar kau. Sehingga produk luar negeri itu bisa masuk. Apa contohnya produk yang bisa masuk pada saat itu? Hasil dari negosiasinya adalah adalah perusahaan nyinyap. Pakal muncul lah SPBU. Lain tuh yang banyak merek-mereknya. Gak ada, itu cuma petang. Bep, Bep, Bep. IMF dari negosiasinya itu pokoknya kalian harus terbuka, tidak boleh menutup pasar. Itu mah beroporin. Itu mah beroporin. Atau masih... Ini keembagaan keembaga. Kembaga, IMF, penekan kita, saya memang tahu, tapi ada syaratnya. Kita jadi berubah yang dulunya pasan yang tertutup, jadi terbuka, terbuka. Oke, siapa yang mau jualin? Ayo, ayo. Untungnya ya. Oke oke. 97-98, gak ada Starbucks, Bu. koma opini publik Indonesia yang mempengaruhi kebijakan luar negeri kita jangan sebut lagi Palestine dan Israel selain itu aku coba yang orang rame baru kemudian pemerintah bikin kerjakan yang ada luar biasa ya Oh anak saya ayo lagi yang kainan itu yang batas bawah barang masuk gitu kalau dia kan suka ya kalau ada batas kalau masuk ke sini harus banyak aja kan jangan ada hubungannya dengan hubungan internasional apa yang tekanan dari dalam tuh sehingga kemudian kita ambil sebelumnya aja kebijakan salah nih Indonesia kok mungkin dikata-kata kalau sudah mau depo-depo yang dikasih kebijakannya berikan contoh begini ya. Cotok-cotok. UNDP itu, itu kan dia punya, tapi saya disclaimer dulu ya, karena saya mungkin dengarkan ceritanya, either it's true or not, you have to reconfirm it. So, I heard a story, UNDP itu kan dia punya program di Indonesia. Jadi, UNDP, USA itu punya program di Indonesia. Negara-negara lain yang ketika dia punya program di Indonesia, itu punya misi yang mereka bawa. Misinya apa? Kesetaraan. Kesetaraan. Apa bentuk kesetaraan tersebut? Contoh, kesetaraan banyak ya, bisa gender. Bisa demokrasi. Kita, secara intinya, dia mau demokrasi atau enggak? Sebenarnya, jiwanya itu, dia nggak mau demokrasi, dia mau kerajaan. Jiwanya ya, pribadi jiwanya itu, dia nggak mau demokrasi. Karena yang penguasa-penguasa kecil itu kan pasti dia pengen berkuasa atau sebagainya. tetapi itu dilawan oleh masyarakat. Kalian pengennya demokrasi kan? Nah, siapa yang membawa ide demokrasi tersebut? Amerika. Amerika. Jadi, ada faktor Amerika, ada faktor dari dalam. Nah, itu banyak serisnya. Masuk ke demokrasi, nilai kestaraan, nilai sekarang memaksa, memaksa secara halus ya, pemerintah untuk melegalkan, kayak misalnya LGBT. Itu udah masuk. Nika beda agama. Nika beda agama dan sebagainya ya, itu udah masuk. Itu perbedaan yang nanti, kita akan belajar itu jauh lebih dalam di, yang disebut dengan, normatif konstruktivisme. Yang tadi realis dulu ya. Tiga ya, menekankan bahwa, menekankan bahwa, kebijakan luar negeri, negeri, foreign policy, is mediated, dimediasi, dimediasi, melalui, domestic filters. Atau filter domestik. Dan, bagaimana negara, melihat ya, atau menganggap, kekuasaannya dia, itu krusial, kekuasaannya dia, krusial, dalam membentuk, kekuasaan global mereka, atau strategi global mereka. negara itu, tidak mau menekankan bahwa, tidak mau menekankan bahwa, tidak mau menekankan bahwa. negara itu, negara itu, tidak mau buat kebijakan, hanya dibuat kebijakan, kan dia harus lihat dulu, ini masyarakatnya maunya apa. Ya kan, diolah dulu itu di dalam, kita lihat, dia testing dulu, ini kalau saya bikin kayak gini, dia marah nggak? Nanti kalau dia marah, dia ubah lagi. Ya kalau nggak, dia lanjutkan tuh. Modelnya begitu tuh, ya. ya. Nah. Jadi dia, kenyataan luar negeri itu dibetuk, dari domestic printer, dan, bagaimana negara itu, negara itu ya, melihat dirinya sendiri. Gua ini mampu nggak, membuat, atau membentuk, global, strategi sendiri. Atau masuk dalam kancer global. Ya. Jadi, bagaimana mereka melihat kekuasaannya, atau kekuatannya, dalam membentuk, strategi global. Artinya apa? Yuk kalau negara kecil, gua kan harus sadar diri. Gua nggak bisa nih, gua campur dalam, buat strategi global. Contoh misalnya. Panuatu. Dia mau bikin global strategi apa? Yang di luar Westnya yang mau bikin apa? Kecil dia. Tapi kalau misalnya Indonesia ini pecah nih, jadi gua pakai negara, hancur. Kan ini jadi kekuatannya. Tapi kalau dia bersatu, jadi besar. Jadi dia dipengaruhi oleh faktor domestik, ya. Difilter tuh. Dari faktor domestiknya, faktor domestik ini membentuk, kebijakan luar negeri. Besar tadi harus sadar diri. Bahwa, gua kalau nggak mampu, gua nggak akan ikut cawe-cawe nih. Dalam membuat kebijakan strategi global. Kalau Indonesia bisa. Siapa mau dengar? Yanmar? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar? Siapa? 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 Negara-negara yang membuat strategi global di dunia itu pasti besar. Amerika, China, Rusia, Singapura? Nggak bisa. semua. Semua yang besar tuh. UK, Inggris, Australia, Indonesia bisa ya. Di Indonesia, di Indonesia kan Indonesia main major role ya. Tapi sini paham nggak? Paham nggak? Oke, let's go to the next one ya. Kedua. Randal. 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 Uh, Tp. 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 Tp respect. Kita lihat isi kontribusinya ya. Jadi kalau di Amerika itu, yang terkenal dengan Indonesian study-nya itu, ini Ohio State University. Jadi kalau mau kuliah fokusnya ke Indonesia, itu ada dua universitas itu tuh yang suka belajar tentang Indonesia, atau mereka punya formal di Indonesia, itu Ohio State University sama Cornell University. Itu banyak dosennya, Ohio University tinggal di apartemen sini, itu ada beberapa, saya lihat itu, dulu ketika ada Starbucks, itu tiap aja ada di situ. Saya enggak nama menyebut nama ya. Nanti kalau Starbucks-nya jadi, kalau dia masih ada, jalan-jalan aja di situ. Jadi cek, cek, sekolah yang menulis tentang Indonesia yang dari Ohio State University. Itu ada beberapa ya? Otelnya pinggir raksanya. Sekarang kita lihat ya, kontribusi yang terkenalnya dia adalah neofarsical realism, balance of interest theory, part theory dalam bukunya Asanser Trends. Ini yang paling terkenal punya ya, banyak yang terkenal ya. Nah sekarang, tiga ide utamanya. Pertama, teori pertama, develop balance of interest theory. Jadi dia menciptakan teori balance of interest theory. Teori penyeimbangan kepentingan. Teori penyeimbangan kepentingan. Teori penyeimbangan kepentingan. Ini adalah hal. Ya kenapa nih? Negara... Negara... Ya... Bertindak Berdasarkan Kepentingan Negara bertindak Berdasarkan pada kepentingan Tidak Hanya pada Ancaman Dan Domestic Prioritas Domestic Tidak hanya pada ancaman Tidak hanya pada ancaman Dan Domestic Politi Sekarang saya jelaskan Orang itu Dia Negara itu Dia mengambil Kebijakan Kan dipengaruhi dua hal Ya Awalnya Dia pengaruhi Karena pertama Dia harus survive Negara itu harus Survive Sebelum dia Diserang Dia menghirang Ya kan Ada kepentingannya Negara tersebut Jadi negara itu berindah Karena ada Kepentingannya Kedua dia melakukan Kebijakan itu Karena dia Diancam Rusia Menyerang Ukraine Karena dia Diancam Paham ya Jadi dia melakukan Sesuatu karena Dia ada kepentingan Kedua karena Dia Diancam Ada Tambahan Berikutnya Ada yang Disebut dengan Prioritas Domestic Jadi ada Karena dia punya Kepentingan Karena dia Diancam Ada karena Faktor Domestik Apa contohnya Faktor Faktor Domestik Di Indonesia Ya Kenapa Faktor Apa negara itu membuat Kebijakan Karena dia Kepentingannya Dia Bukan juga Karena dia Diancam Karena Kalau gue Nggak melakukan Ini Bisa Nyesha Jatuh Atau Syarat Marah Ini Soap CD Terima Teribet ya Coba lihat dalam skala nasional ya Kalau negara nasional Dia tak mungkin bantu Dia hanya ingin berkuasa Kalau misalnya dari dalam itu dia menentukan sesuatu Mungkin negara melakukan itu Padahal sebenarnya bukan behaviornya negara itu Itu lah intinya Apa itu? Coba sebutkan programnya Ayo Bersambung ya yang sama pesawat jadi telan 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 yang bisa 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 yang yang jalan yang jalan yang apa coba gara-gara ini kalau kalau ini kalau vaksin akhirnya butuh terlaki kan sebenarnya bisa aja biar penduduk akhirnya ini import iya negara-negara vaksin iya vaksin kalau kalau vaksin itu kasusnya kemarin masyarakat yang gak mau vaksin iya lagi kalau tanya kecilnya kalau mineral energy karena kita tahu Jakarta polusnya udah udah bener-bener warning luar akan tentang polusi polusi dibuat kebijakan luar nanti untuk apa namanya pemangunya tapi memang itu dibikin transportasi itu tekanan kalau mau jawabannya jawabannya saya kasih contoh ya saya jawabannya Anda fokus pada 70% pemilik Indonesia yang penulisan SD SMV dia mau nyatakan bantuan 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 apa semua apa coba olah gratis sehat gratis kalau negara mau rasional gak ada uangnya enggak ada tapi enggak cukup tapi karena ini gede kamu gak mau harus bikin iya 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 menekankan pada atau fokus pada how domestic factor fokus pada fokus pada bagaimana faktor domestik faktor domestik seperti elit interest kepentingan elit siapa elit siapa elit elit siapa elit itu elit 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 itu adalah semua yang punya kemampuan mengambil atau membuat kebijakan itu disebut elit semua yang membuat kebijakan negara semua yang memilih semua orang yang punya kemampuan membuat kebijakan disebut elit kepala desa bisa bikin kebijakan elit jangan salah menyebut diri saya elit kalau kita punya elit lucu lagi boleh lah umur gak bisa bohong umurnya Carla itu umurnya saya sama seperti 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 semua orang yang mampu membuat kebijakan semua kebijakan semua contohnya Pak Lurat bilang nih saya putuskan pokoknya hari ini masyarakat semua harus cat rumahnya warna warna pink selamat menikmati Jadi faktor Faktor domestik itu Dalam hubungan Faktor domestik itu adalah Kementerian elite, internal Stabilitas Stabilitas, internal Shape state response Membentuk response negara Response negara Response negara terhadap Sistem inter-nasional Sistem inter-nasional Stabilitas internal Stabilitas internal Untuk response negara Ada Stabilitas internal Sistem inter-nasional Jadi Faktor domestik itu Faktor domestik Faktor di dalam negara kita itu Seperti misalnya Kepentingan elite Kepentingan elite ini adalah Orang yang membuat kebijakan Kebijakan itu dibubah Berdasarkan dari Kepentingannya dia Ya Apa contohnya Kepentingannya dia Dia pengen berkuasa Jadi dia bikin kebijakan Atau Misalnya Di belakangnya ada Partai politik Misalnya ya Partai politik itu kan Ada donaturnya Kayak pengusaha A, B, dan C Si pengusaha ini Contoh Contoh Dia pengen ekspor banyak Karena harga jadi Harga lagi nari Misalnya Jadi dia fokus pada Peningkatan ekspor Bukannya bisa dibuat Bukannya bisa dibuat Sekarang ketiga ya Distinguish Apa artinya Distinguish Apa artinya Distinguish I don't know The word Presentation I can't Distinguish Membedakan Membedakan Antara Status quo Status quo itu apa Satu Status quo Saat ini Status quo Status quo Saat ini Membedakan antara status sekolah dan Membedakan antara status sekolah dan Ini kan kondisi sekarang, gak bagus nih ya. Kita revisi dia. Apa revisi itu karena kita ingin memperbaikan disebut dengan revisionist state. Karena revisi, revisi menjadi kaya. Bisa revisi itu berubah dari revisi yang lebih baik ya. Menekankan bahwa, how internal interest, bagaimana kepentingan internal. Menekankan bahwa, bagaimana kepentingan internal. Mempengaruhi negara untuk menjaga. Mempengaruhi negara untuk menjaga. Atau, Merubah, Tantanan, Internasional. Ini kondisi sekarang, Dimana Amerika Serikat jadi, Contohnya, Dimana Amerika Serikat sebagai, The biggest power, Itu pantatangannya itu dia yang paling besar nih. Semua ikut sama dia. Bagi kita, Kita ini, Mau itu berubah, Kita mau itu tetap sama, Atau kita mau berubah? Itu dipengaruhi dari kepentingan kita. Kita kira, Kalau misalnya US masih nomor satu, Tapi baru tanpa mana bagi kita US nomor satu, Atau Cina nomor satu. Cina nomor satu. Karena kita kakamah siap. Eh belum tentu, Enggak, Kalau gak harus karyalis, Kana moralitas. Kalau Cina selatan, Bombardir kita, Dampaknya paling tinggal. Gue mending gak berikan, Paling besar. Boleh bilang Amerika, Tapi harus ada alasannya. Pakai-jangan pakai alasan moralitas ya. Enggak, Ini yang harus diperbaiki, Kemahaman itu. Komunis itu, Dari kata commune, Bersama. Kita berikan contoh begini. Jadi awal, Saya sedih kasih intro dikit aja ya. Jadi awalnya gini, Dia itu, Pakar ini dia melihat, Orang ini kalau nyata-nyata dia, Lihat ke orang itu jauh lebih baik, Daripada diri dari orang lain, Itu alamnya ya, Dia pasti akan insecure tuh. Itu alamnya. Ya kan? Daripada nanti muncul komstik, Lebih baik kalian sama aja semua. Itu sebabnya, Rumah-rumah di Eropa itu, Coba rumah-rumah di Imbur, Itu sama bentuknya dari luar, Dalamnya yang berbeda. Itu supaya tidak terjadi kompetisi, Tidak saling iri, Satu sama lain. Nah itu, Rinsip dasar komun, Bersama. Punculah politik di Indonesia, Yang disebut dengan, PKI. Jadi, Pemahaman Indonesia bahwa, Komunis itu tidak ada agamanya, Tidak beragama, Komunis itu, Komunis, Dia bersama, Segala sesuatu yang menyebabkan, Kalian terpisah, Dipisahkan dari negara. Jadi, Komunis nih ya, Hina misalnya dia komunis, Tidak membiarkan agama, Mempengaruhi politiknya. Kalau kita kan enggak, MUI, Sama dia, Organisasi gereja, Sebenarnya organisasi, Mempengaruhi politiknya. Kita aja sih, Lepertama-perti sini apa? Lepertama yang sama, Kita sangat religis. Kalau religis seharusnya enggak korupsi ya. Termikasi komunis. Komunis. Saya, Saya liberal. Kalau pemahaman ini, Pemahaman pribadi, Saya liberal. I don't care, Who you are, What you do, That's not my discipline. I don't pay all you. I don't pay my rent. Terima kasih. 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 Bagaimana. Bagaimana. Kekuatan besar. Kekuatan besar. Diterjemahkan menjadi. Diterjemahkan menjadi. Diterjemahkan menjadi. Kekuatan ekonomi. Untuk. Untuk. Mendapatkan. Pengaruh global. Tentu. 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 Orang terdekat, rajin, educated Dengan kemimpinan yang bagus, kapasitas negara yang bagus Dia pasti akan membentuk kekuatan bagus di dalam domestik Kalau dia kaya, dia tergidi, dia bisa beronovasi Penghasilannya banyak Penghasilan banyak itu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi Dengan menggunakan kekuatan ekonomi ini Dia bisa memberikan pengaruh global Coba lihat, negara-negara yang punya kemampuan ini Meski dia kecil, tapi kekuatan ekonominya kuat Dia juga mempengaruhi skala global Tidak secara signifikan lebih global Kayak dia harus nomor satu, tapi dia mampu mengaruhi Simpel lah, Singapura Singapura itu salah satu negara dengan Kekuatan paspor tertinggi di dunia Kita coba Kekuatan paspornya Bikin memaku Warga-wari Ini enak Bintah jadi warga-wari Singapura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ini Terima kasih telah menonton! jadi orang yang ngomong-ngomong Menekankan pada The role of strong state institution Menekankan pada Peran Kelembagaan negara yang buat Menekankan pada Peran kelembagaan negara yang buat Untuk Memampukan negara Memampukan bangsa Memampukan bangsa Memampukan bangsa Supersu Untuk mengejar Ambisi Kejar Kebijakan politik Luar negerinya Jadi dia menekankan Strong state institution Kelembagaan negara yang buat Apa lembaga negara? Semua perangkat negara disebut dengan lembaga negara DPR, MPN, eksekutif, legislatif, kelembagaan negara Itu semua lembaga negara Perangkat negara Jika dia di Kalau dia berfungsi dengan baik Pasti dia dampaknya bagus dong Ya Kalau dampaknya bagus kan dia akan menguatkan negara Kalau Negaranya kuat Dia bisa Mengejar ambisi politik Luar negerinya Sekarang Kalau saya tanya Anda Apa ambisi politik luar negeri Indonesia? Itu prinsip Apa ambisinya? Apa ambisinya? Ini jadi hegemony Bisa jadi hegemony gak? Bisa Biasanya bisa Bisa di demokat Ada hubungannya? Di ASN bisa? Ini kalau mau nutup-nutupin ASN bisa ya? Di luar ASN? Bisa Sebenarnya bisa Dia cuma gak menyadari potensinya aja Itu yang saya bilang Banyak politisi dan Apa namanya? Pemangku Kebijakan Itu yang Stunting moralnya Oh Itu Sampai-sampai kita bersatunya Terus kita milik 20 orang yang bisa bekerja Pasti bagus Kan saya jelaskan kemarin Kalian Blue economy kan? Kemana posisi kita Coba Itu kan Masalahnya kan Kita beritanya Kalau muncul Para korupsi Negotisme Kan Ya Allah malu lah Itu-itu Mungkin Tapi Para Pemadaman listrik Dimana Luka Tapi Kayak gitu Juga Karena Orang Indonesia Selangnya Masuk Anda Ini Coba Lihat ya Para yang Tentang korupsi Itu Kan Suka Terdidik Punya Dimana Top universitas Di Indonesia Ada Dari Baterai Alhamdulillah Artinya Apa Pendidikan Itu Tidak Sama Dengan Kecakapan Intelektual Itu Tidak Sama Dengan Kecakapan Moral Dia Boleh Pintar Belum Tentu Dia Orang Bagus Coba Anda Waktu Kecil Diajarin Apa Dan Nilai Apa Waktu Sekolah Ini Pintaran Akademik Akademik Kalau Akademik Bukannya Keturan Nenek biasanya tuh kita punya rumah itu kan di samping tetangga itu dia punya jambu air dia rindang terus menyebrang ke rumah kan itu kalaupun yang jatuh saya mau ambil itu gak boleh jadi selalu bilang kalau mau ambil minta izin dulu ke sebelah minta boleh gak ini karena pemahamannya kalau makan kalau ini makan itu masuk di badan itu jadi darah kalau jadi darah itu menjadi bagian otak menjadi bagian tulang itu menjadi bagian dari diri berarti itu sudah meng-translate bahwa saya adalah orang yang mengambil barang orang lain mengambil hak orang lain dan itu membekas gini nah itu mungkin yang orang-orang yang melakukan itu tidak diadari yang kayak begitu-begitu atau di sekolah misalnya kalian mungkin gak dapet ya kalau sekolah saya itu kan pakai kapur kalau ngajar pakai kapur kan kan ada bekas kapur itu tuh itu kalau ditampil jadi mainan itu ditegur jangan itu bukan haknya bukan miliknya itu milik sekolah jadi itu kita tahu ini milik anda milik sekolah ini milik orang lain tapi di sekolah itu ada jaring-jaring saya gak tahu sekolah Anda apa yang saya inginkan itu kalau saya inginkan itu saya inginkan itu bukan hak milik anda itu bukan hak milik anda itu bukan komputer itu yang saya lihat sekarang dari generasi italian yang etika ini etikanya itu kurang saya tidak mengatakan Anda tapi contohnya kayak gini terlebih dahulu kalau pakai toilet pakai toiletnya bersihkan setelah Anda pakai ini basic ya kenapa Anda harus bersihkan Anda mengurangi beban orang yang membersihkan itu gajinya itu gak sepenuh apa gajinya itu paling satu juta sebulan satu juta tapi dua itu pun mereka outsourcing dan mereka harus setiap hari melakukan itu kalau membersihkan itu aku bersihdekah kepada mereka saya melakukan kebaikan kepada orang ini untuk mempermudah hidupnya orang ini itu yang harus kalian lihat kalau ada orang yang lebih tua daripada silahkan dia belum masuk ke dalam itu supaya kalau kalian kuliah di negara-negara yang dan Western minding kuliah di Inggris kalau masuk ke dalam kalau ditatap sampai kiamat kalau kita dimana kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba mengikutkan ada orang di belakang dia pasti memang kalau kalian dijajah 350 tahun saya pikir 350 tahun dijajah itu setelah belum 100 tahun merdeka watak-watak jajahan itu gak melepah apa contohnya merasa superior merasa jauh lebih baik merasa kebudayaannya ini, ini, ini pentingnya pemimpin pentingnya pemimpin dalam membentuk pentingnya pemimpin dalam membentuk ambisi global negara jadi pentingnya pemimpin dalam membentuk ambisi global negara arguing that berpendapat bahwa internal factor atau faktor internal menekankan bahwa faktor internal are critical critical itu critical itu penting faktor internal itu penting dalam menentukan tindakan eksternal jadi faktor internal itu penting dalam menentukan tindakan eksternal jadi sebenarnya idenya gampang banget dia bilang bahwa pemimpin itu penting dalam membentuk ambisi negara ambisi global negara nah sekarang presidennya punya misalnya nih presiden sebelumnya dia punya gak ambisi global jadi dia pernah gak bilang ketika dia kampanye saya akan membawa Indonesia menjadi pemimpin Asia kita akan menjadi pemimpin Asia nah itu penting jadi pemimpin itu dia penting dalam membentuk ambisi global negara jadi kalau kalian yang nanti menjadi analis atau menjadi sebagai dikloman soalnya membawa ambisi negara ya ambisi kita ini apa mau jadi apa ambisinya apa coba konsultan konsultan di mana di China di luar negeri di China di rumah di China di Amerika di India di China di dunia di China gaji berapa 100.000 polis politik bisnis analis politik bisnis analis di sekitar 1,2 miliar per bulan amin 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 kalau banyak ini iya benar karla matang lagi pns gaji 3,5 pacar jpns di kelas bisnis politik saya mau bikin ini ya dulu tuh bisnis school saya kami tuh bikin turis 5 tahun lagi mau jadi apa turis schedule-nya berapa di bawah turis caranya gimana namanya 5 tahun lagi kalau 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 secara strategi ada strateginya nanti di bispo saya jaringan jadi ada target 5 tahun ada target kalian 10 atau 20 tahun kalau gak sampai kalau gak sampai kan ada target A, B, C dia menit kalau ini kalau boleh gak sampai waktu gue udah sampai 10 tahun lainnya terus siapa ya aduh itu kotanya sama malaikat mongkar dan next William William Woll 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 Sambar ya. Baru sadar, kalau siada rapat. Oke. Sambar-sambar. Sambar-sambar. Sambar ya. 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 Bukunya, The United States Global Rule in the 21st Century. Jadi kalau kalian sudah di Oxford ini bukunya dipanggil. Kalau mau belajar, ini terkenal ya. Kalau mau belajar tentang neoplasik realis. The Oxford and the Oxford and the World of International Communities. Jadi yang anak HI. Anak HI ya. Maaf ya. Anak HI itu beda sama HI ya. Ya. Sorry ya. 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 Dia punya tiga. Yang utama. Pertama. Fokus pada. Fokus pada. Fokus pada. Great power politics. Jadi fokus pada. Great power politics. Atau. Politik kekuasaan yang besar. Particulary. Terutama pada. Uni. Polar. World. Terutama pada. Uni. Polar. World. Di mana. Di mana. Di mana. Satu negara. Memiliki. Kekuasaan. Yang dominan. Seperti misalnya. Amerika setelah. Peran dingin. Saya. Jadi kali ini. Seperti. Kekuasaan. 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 Kemarin. Kalian. Saya dengar. Di kelas belakang. Kalian sudah dapat. Di unit. Di. Multi. Polar. Di. Suatu. Keluar. Sudah. Siapa yang ngulangkan teori Cuma dijelasin masalah sama dipolar, bipolar, sama dipolar Ada, ada, ada dipolar, dipolar Kita kan belajar itu Kita cuma belajar pola-pola ya Kedua Dia mengeksplorasi bahwa Bahwa Domestic political pressure atau tekanan politik domestik Dia mengeksplorasi bahwa Tekanan politik domestik Tekanan politik domestik Berinteraksi dengan Dominasi internasional Untuk membentuk Untuk membentuk Kebijakan Dua negeri Dua negeri Mereka Dua negeri 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 UPS ini kan unipolar Dia yang menjadi kekuatan nomor satu Menjadi negara yang dominan Tapi meski dia dominan Negara dominan ini dipengaruhi Faktor internal Seperti misalnya Kebutuhan ekonomi Dan Elite decision making Elite decision making Keputusan Elite Saya berikan contoh begini Dan keputusan Saya berikan contoh ya Ini pola begini ya Uni Satu ini Uni padamnya Di US ya Di US ini kan pasti ada temannya nih Negara A dan B UK France Dan sebagainya Meski dia unipolar Satu-satunya kekuatan Dia dominan Sudah Sudah dia unipolar Sudah dia dominan Tetapi Masih saja Ketika dia mengambil Kebijakan politik Foreign policy-nya Itu dipengaruhi dari Apa yang terjadi Di domestik politiknya Apa contohnya Yang kemarin Demo Berhari-hari di Amerika Jadi Kalau dia terjadi perang Demo Jadi Internal Faktor itu Seperti misalnya Kebutuhan ekonomi Salah satu yang menyebabkan Trump kemarin terpilih Kenapa? Karena dia Kan tagline-nya Make America Great Again Great Again Itu siapa? 50% dari Pemilih Amerika Yang Menengah ke bawah Kalau kita kan 50% Jadi dia targetnya Di sini Bahkan Amerika Kan begitu Mudah ya Dipahami ya Jadi kan ada Kesamaan kan Dari Beberapa Pemikir tersebut Sekarang Turunan teorinya Anaknya Anak dari Anak dari Neo Klasikal Realis Belum Neo Realis Itu Cucu Anak Kedua Ini Teori Realis Realis Neoplasmary 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 Ini punya Tiga anak Real Polipoli Offensive Neoplasmary 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 Ini punya Anak lagi Nih Inilah yang terbahas ini ada anaknya lagi tapi saya enggak mau menjelaskan yang ini sampai yang ngomong-ngomong skripsi ya kalau ngomong skripsi nanti canya teori awal realis teori nya realis kok pilih dulu yang mana di sini mau pakai klasikal realis atau realis jangan pakai klasikal realis, kok pakai anaknya ini, kok harus pakai anak kau sendiri boleh kalau misalnya pakai ciptakan teori sendiri nah itu harus profesor ya baru dia punya teori sendiri teori pertama foreign policy analisis jadi teori apa yang maksud dengan foreign policy analisis ya mengeksplorasi bagaimana faktor domestik mengeksplorasi bagaimana faktor domestik seperti Kepemimpinan, Uma Budaya Politik, Uma Kemimpinan Budaya Politik, Uma Dan persepsi Dan persepsi Mempengaruhi Mempengaruhi Kebijakan Politik Luar negeri Negara Jadi kalian Pilih teorinya klasikal realis Angkatnya, kalau mau menganalisis Pilih salah satu itu Apakah dia Kedua Persepsi teori Persepsi Teori Persepsi Persepsi itu Tidak sama dengan kebenaran Saya mempersepsikan Anda rajin Belum tentu Anda rajin Persepsi Beratung Persepsi Beratung Persepsi Bagaimana Anda melihat informasi Persepsi Bisa Beratung Persepsi 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 teori ini Fokus pada Bagaimana Jadi Fokus pada Bagaimana Persepsi Persepsi Negara Bagaimana Persepsi Persepsi Negara Terhadap Ketuasan Atau power Dan Ancaman Dalam Membentuk Perilaku Merit Meski Persepsi Tersebut Belum tentu Akurat Meski Persepsi Tersebut Tidak Akurat Atau Di Lebih Lebihkan Apa contohnya Contohnya Ini Contoh Misalnya Kita beli Submarine Bagaimana Bagaimana Kita beli Submarine Tiga puluh Misalnya Kita beli Tiga puluh Misalnya Kira-kira Persepsi Tangga kita Kayak Dimana Nah Apa yang terjadi Bisa Saja Dia beli Makin Banyak Itu Yang terjadi Di Middle East Kau beli Sepuluh Senjata Saya beli 15 Kau beli 20 Saya beli 25 Jadi Saling Berlomba Untuk Menjadi Lebih Jominan Persepsi Belum tentu Benar Contoh Amerika Dia Pernah Dengar AUKUS Tidak Enggak Tidak Yang waktu itu Seperti Berita Kira Yang Kalau Mas Selam Bersalem Bersenaga Nukle Ya Betul Ini Pongkali Kong Australia Oke Bukan kue kukus Saya gak ngerti nih AUKUS Coba kau google AUKUS itu terkiri dari Kue kukus Dari Amerika, Australia, Amerika, Australia, United States, UK, Australia Jadi AUKUS itu, dia pikirnya kegini Dia kan namanya di Asia Palsipis Dia kan begini, dia kan di China makin gede nih Ya kan? Bikin lagi di China Daripada dia nanti makin gede Gini kita kerasa aja com UK, Australia, Amerika Bikinlah dia pangkalan di Asia Palsipis Bawa kapal selangnya Dengan teknologi nuklir Artinya apa? Ibu yang macam-macamnya Ini kan bikin China Ibu di perairanku Lalu lalang bawa senjata kau Kita orang Indonesia bilang Loh, ini kalau perang kemana nih? Kalau betul-betul benar Cuma persepsi Ya, sama kalau pakai farifah sampel gue di Instagram Yang 360 banyak What are you trying to perceive? Persepsi, belum tentu benar Terakhir State, Society, Relation Hubungan antara negara dan masyarakat Tambah lagi Jadi, klasikal realis itu menurunkan teori hubungan antara negara dan masyarakat Jadi, apa itu teori State, Society, Relation? Menganalisa bagaimana Domestic politik Jadi, dia menganalisa bagaimana domestik politik Bagaimana struktur domestik politik Koma Kopi di publik Koma Dan koslik internal Berdampak pada Si Aksi Dan keputusan eksternal negara Aksi dan keputusan eksternal negara Selesai Belum Belum Clear ya Kita pindah Belum Kelemahan 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 dari teori Neo Klasikal Poli Relis Ini kok teori pertama loh Masih ada 6 Bulan-bulan depan udah Haduh, tak haduh Pertama ya Apa bahannya Satu Ambiguity in causal of the Spanish Ambigu Ya, ambigu dalam penjelasan Penjelasan sebuah akibatnya Ambigu 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 Bingung Menjelaskan Ini kan domestik politik Ya Mau pengaruhi foreign policy Bingung Menjelaskan sebab akibat dari ini Karena tidak semua negara itu memiliki Hal yang sama Ini majority berlaku di US Karena kan tadi Skalotisme Ternyata dari Amerika Jadi sampelnya itu Amerika Apakah itu sama semuanya dengan negara lain Belum bentuk Ya Jadi dia mengkritik bahwa Terdapat ketidakjelasan antara bagaimana Faktor politik ini mempengaruhi kebijakan luar negara Kedua 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 Dia terlalu menekankan Domestic politik Dia terlalu Di sini nih Dia Tekankan Dia terlalu menekankan Over emphasizing Pada Domestic politik Kanan dia terlalu menekankan Di sini Dia menjadi tidak balance Dengan foreign policy Jadi dia melihatnya itu Dari dalam keluar Kalau dia klasik terrealis Dia hanya melihat Ininya Ini State ini Ini kan state ya State dengan state Kalau ini dia melihat Domestic politik State Foreign policy Jadi dia terlalu melihat Ininya ya Ketiga Lack of predictive power Dia kurang bisa memprediksi Kekuasaan dan kekuatan itu seperti apa Pasti ya Kenapa dia Susah memprediksi Teori power Karena dia terlalu fokus ke dalam Dia kurang melihat tetangganya Tetangganya punya mobil baru Dia punya senjata baru Berikutnya Tidak konsisten dalam Penarafannya ya Dalam aplikasinya Kenapa dia tidak konsisten tadi Karena Kasusnya Dia hanya di US Apakah semua itu bisa dipakai Pendekatan teori ini Tugas kalian menjawab ya Jadi Kalau dia sudah berhubungan dengan Across case study Sudah banyak nih The US Kemudian berhubungan dengan Misalnya Indonesia Dengan China Kemudian dia berhubungan dengan Let's say Japan South Korea Misalnya Ya kan domestik politiknya Dia beragal Dimana domestik politik ini Anggapannya terhadap China Terhadap Indonesia Terhadap ini dan ini Kalau dia hanya fokus di domestik politiknya Sementara tuh pandangan orang Pandangan ini berbeda-beda Nah Gampang ya Memang Fokus pada Great powers Dia hanya fokus pada US sendiri Yang sudah dominan Sudah dominan Terus dia sudah Unipolar Sudah dia yang berkuasa Sudah dominan Coba kasus itu dipakai Di tempat lain Jadi dia selalu fokus pada Great power politik Dia lupa tuh Kalau dia smaller power Kayak let's say Misalnya Fiji ya Bagaimana Fiji ini Fiji ini Mempengaruhi Orang dia gak punya Kuasaan Jadi teori ini Boleh dipakai Kalau dia dominan power Kalau gak dominan Gak bisa dipakai Jadi hati-hati nanti Kalau pake teori ini Saya uji Kenapa pake ini Kan ini gak dominan power Terakhir Lemah dalam Menjelaskan Kerjasama yang Peaceful Damai Dia mau berperang saja Menekan saja Kan ada potensi Kerjasama Yang aman ya Yang damai Jadi dia Teori ini tuh Terlalu fokus pada konflik Fokus pada konflik Dan lupa Dan lupa Bahwa ada Peran Kerjasama Dan Saling Ketergantungan Antara satu negara Serta adanya lembaga Kalau lembaganya bagus Lembaga bagus nih Lembaga bagus Ngapain dia berkram Tapi kan dia Udah lah Ngapain kita Bertengkar sih Kerjasamanya Tapi memang Karena dia Orang dominan Berkuasa Yang maunya Pasti cari gara-gara Masuk apa Kalau anda Kaya Bukan jepet siapa Terus kira-gara Gara-gara Gak tahu diri Kau Jadi ini Teori ini Neoklasikal Realis Ini teori yang Cocok Untuk Orang yang Gede Gede Gitu Gak cocok Untuk orang lemah Terus kira-gara State behavior-nya US Belum tentu sama Dengan state behavior-nya ini Tapi dia memaksa Ini untuk sama State behavior-nya Makanya dia nyoba Dalam biar Demokrasi Iya makanya Yaudah Abdoksi aja Semua demokrasi Biar sama Sementara yang gua Iya makanya Dengan kasih realis Modelnya Anarki Gak ada Satu negara Yang mau Diatur Sama negara Lain Ini Amerika Serikat Itu benar-benar Realis Orang palsinya Realis Mau paham Amerika Pahami Betul Realis Teori Very Realis Apalagi 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 Lapan terakhir Meng-underestimasi Ideasional Faktor Idea Dia hanya fokus pada Kekuasaan saja Dia lupa loh Kalau orang-orang itu punya ide Dia punya pendapat sendiri Contoh misalnya di Arab Dia gak mau demokrasi Dia pengen aja gak demokrasi Dia mana-mana aja Dipaksa demokrasi Kacau Karena dianggap Perajaannya adalah Tuhan Jadi jangan memaksa Apa yang Anda percaya Itu kepada orang lain Kalau gak Itu hanya bisa Itu hanya bisa Kalau Anda Buat Kekuasanya besar Ya mereka Semua teorinya Dari Amerika Kok ada Sudah siap cepat ya Ini emang Saya masuk Terima kasih Masih ada lagi Masih ada Sembanyak Kan tadi bilang Sampai jam 5 It's alright Don't worry Jadi Ini gimana caranya Mengedit Tadi suruh-suruh masuk Anyways Nanti Di pertemuan berikutnya Kita akan belajar Neorealis Beserta Anak-anaknya Iya Oke Kalau tidak pertanyaan Thank you very much And see you next week Thank you 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 Thank you